Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet Welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 2 pertandingan di piala dunia Yang pertama adalah antara Brazil lawan Swiss yang berakhir untuk kemenangan Brazil dengan skor 1-0 Dan yang kedua adalah antara Portugal lawan Uruguay yang berakhir untuk kemenangan Portugal dengan skor 2-0 Dengan demikian baik Brazil dan juga Portugal berhasil lolos ke babak 16 besar dari piala dunia tahun 2022 ini Padahal 2 tim ini berada di grup yang cukup berat loh teman-teman Dan seperti yang kita ketahui bahwa tidak banyak tim yang bisa menang secara beruntun di fase grup piala dunia Sebelumnya Perancis juga bisa lolos ke babak 16 besar karena berhasil meraih kemenangan 2 kali secara berturut-turut Terus apa sih formula dari Brazil dan juga Portugal sehingga mereka bisa menang lagi di pertandingan kedua mereka Nah kalau menurut saya adalah kemampuan mereka untuk merancang serangan Contoh di pertandingan Brazil lawan Swiss ketika mereka terus menerus menyerang dari kedua sektor sayap Maka tampak jelas para pemain Swiss itu bisa membaca pola permainan Brazil Tapi ketika mereka lebih sering merancang serangan itu dari tengah pada saat memang Casimiro dan juga Bruno Guimares Lebih aktif terlibat untuk menyusun serangan maka disitulah muncul kepanikan di lini pertahanan Swiss Sehingga akhirnya Casimiro sendiri yang bisa mencetak satu-satunya gol di pertandingan kemarin malam Dan di pertandingan Portugal lawan Uruguay tampak jelas para pemain Portugal ini ditekan terus menerus Karena para pemain Uruguay main dengan garis pertahanan yang tinggi Tapi sebetulnya itulah yang diinginkan oleh para pemain Portugal Agar mereka bisa merancang serangan balik yang bagus Karena Portugal adalah salah satu tim yang efektif merancang serangan balik Dan berkali-kali mereka bisa membuka pertahanan Uruguay ketika mereka bisa merancang sebuah serangan balik Jadi taktik mereka di babak pertama itu ketika mereka mau keluar bermain menyerang ditakan terus oleh para pemain Uruguay Sehingga mereka tertahan di ruang mereka sendiri Tapi ketika di babak kedua mereka memilih counter attack maka baru mereka bisa beberapa kali membuka pertahanan dari Uruguay Bahkan jelang pertandingan berakhir pun Bruno masih mendapatkan peluang di mana tendangannya terkena tiang Jadi memang taktik itu sangat penting dan juga pola serangan itu perlu bervariatif agar tidak bisa dibaca oleh para pemain tim lawan Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Brazil lawan Swiss Kita tahu ini adalah pertandingan yang penting untuk Brazil karena jika mereka menang mereka akan langsung lolos Jadi tidak perlu lagi nunggu sampai pertandingan terakhir Dan juga yang kedua mereka akan bermain tanpa Neymar Saya masih ingat di Piala Dunia tahun 2014 ketika Neymar cedera maka Brazil hancur Brazil kalah di babak semifinal lawan Jerman kalau tidak salah skornya 1-7 Kemudian Brazil kalah di perbutan peringkat ketiga lawan Belanda dengan skor 3-0 Nah artinya Neymar ini adalah sosok yang sangat amat penting di Brazil Baik secara teknis maupun non-teknis Apalagi sekarang Brazil kan punya banyak pemain muda Jadi kehadiran Neymar ini akan memberikan energi yang beda ketika dia muncul di atas lapangan Dan juga tentunya menjadi inspirator bagi pemain-pemain muda lainnya Tapi ketika saya siaran juga saya menjelaskan pada saat babak pertama berakhir Sebetulnya permainan Brazil tidak terpengaruh dengan absennya Neymar Karena mereka masih mendominasi jalannya pertandingan Cuma masalahnya adalah tidak ada sosok dari tengah yang juga bisa ikut menyusun serangan secara rapi Karena tanpa kehadiran Neymar justru pelatih mereka Tite memilih Fred yang bermain di lini tengah Menemani Casemiro dan juga Paqueta Dan ternyata itu tidak berjalan secara lancar Fred ini untuk bertahan sebetulnya tidak buruk-buruk amat Tapi untuk menyusun serangan ya dia tidak punya kualitas seperti Neymar kan Apalagi seperti Paqueta Jadi tampaknya ini Paqueta dan Fred ini tidak cocok ketika dimainkan secara bersamaan Dan ternyata dua pemain tersebutlah yang diganti Dan ketika Bruno Guimara sini turun tampaklah dia yang mengawal lini tengah Dan Casemiro mendapatkan kebebasan untuk menyerang ke ruang pertahanan dari Swiss Dan sangat disayangkan nih Swiss ini sama seperti Serbia Memilih untuk bertahan dan hanya sesekali main counter Sudah main counter pun mereka tidak ingin cepat melepas umpan ke area kotak penalti Brazil Padahal yang harus mereka lakukan itu juga menciptakan kepanikan di ruang pertahanan Brazil Tapi yang mereka lakukan adalah delay possession Mereka terus mengatur tempo permainan memperlamban tempo permainan Nah itulah kesalahan mereka ketika sebetulnya mereka bisa sesekali merancang counter Dan sama seperti Serbia Swiss juga tidak punya shot on target loh di pertandingan kemarin malam teman-teman Jadi sangat disayangkan nih dua tim Serbia dan juga Swiss memilih hanya bertahan dan main counter Sudah main counter pun mereka tidak mau cepat mengambil keputusan Agak khawatir kali mungkin ya menghadapi para pemain Brazil Mungkin takut nanti kehilangan bola dan para pemain Brazil bisa merancang counter yang cepat Tapi ketika ragu-ragu nah disitulah para pemain Brazil akan semakin percaya diri Dan Brazil memang tidak mendapatkan banyak peluang di babak pertama Karena itu dia serangnya dari sayap terus Ada satu peluang bagus tuh dari Vinicius dan juga syuting dari Rafinha dari jarak jauh Tapi memasuki babak kedua ketika memang Brazil mengalami kebuntuan Maka ada serangkian pergantian pemain yang dilakukan oleh Tite pelatih mereka Pada saat itu dia memainkan Rodrigo ya Jadi Brazil ini main dengan empat penyerang loh Tapi tetap saja sulit bagi mereka untuk bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya Vinicius sudah mencetak gol tapi ternyata Richard Lisson sudah berada dalam posisi offside sebelumnya Sayang banget padahal itu gol yang klasik dari Vinicius dan memang ciri khas dia ya Melakukan placing Tapi ini dia kita bisa melihat mental dari para pemain Brazil Mereka tidak menyerah Swiss bermain agresif rapat padat mulai dari lini tengah Bahkan striker mereka tuh Mbolo juga ikut bertahan Sangat disayangkan padahal dia punya kemampuan untuk merancang serangan balik yang bagus Dan juga dia tidak mendapatkan suplai bola ketika dia menunggu bola di depan Ada Sou juga sama Vargas juga sama Jadi Swiss ini memilih bertahan total ya teman-teman Sangat disayangkan dan akhirnya Brazil bisa memecah kebuntuan ketika ada kerjasama Antara dua pemain asal Real Madrid dan juga satu mantan pemain Real Madrid Kita bisa melihat Vinicius Junior yang memberikan bola kepada Rodrigo Dan Rodrigo hanya menyontek bola karena melihat Casimiro sudah melakukan pergerakan tanpa bola Dan Casimiro what a goal Benar-benar saya terkejut dengan syuting yang dilepaskan oleh Casimiro Dia syuting keras itu tendangan setengah volume yang bisa membobol gawang dari Somer yang sebelumnya melakukan begitu banyak penyelamatan Dan Somer ini juga akan diberikan gelar man of the match dari pertandingan sebelumnya Swiss ya lawan Cameroon Memang ini penjaga gaung bagus banyak save yang dia lakukan Dan ketika sudah unggul 1-0 nah disitulah saya melihat bahwa para pemain Swiss ini sudah drop Memang mereka mau nyerang tapi ya sudah terlambat Hanya tinggal beberapa menit lagi itu kan sudah masuk menit ke-80an Nah inilah kesalahan dari tim-tim yang lawan Brazil Sama juga Serbia ketika ketinggalan keluar menyerang akhirnya kebobolan lagi Jadi memang tidak gampang sih mau nyerang lawan Brazil Tapi salah satu caranya adalah cepat memberikan bola menuju ruang pertahanan mereka Dengan diimbangi pergerakan tanpa bola Dari pemain lainnya untuk bisa mengganggu para pemain Brazil yang di lini pertahanan Militau saja yang tidak biasa bermain di fullback sebelah kanan aja Gak banyak diganggu oleh para pemain Swiss kan Nah ini jadi pelajaran nih bagi tim-tim lain Bahwa ketika lawan Brazil harus bisa cepat mengalirkan bola ke depan Kalau sudah bisa counter jangan tunggu terlalu lama untuk melepaskan umpan Tapi tetap saja Brazil adalah Brazil Mereka punya pemain-pemain yang skillful Yang bisa memadukan skill individu mereka dengan passing game mereka yang sangat baik Dan Anthony saya melihat adalah pemain yang luar biasa Sejak dia masuk benar-benar menciptakan kepanikan di ruang pertahanan dari Swiss Ya mungkin dia perlu diberikan kesempatan untuk tampil dari awal Daripada Rafinha yang hanya kerjanya kotak-katik bola Kemudian cari angle untuk melepaskan syuting Meskipun dia ada memberikan satu umpan kunci kepada Vinicius And now to the second game antara Portugal lawan Uruguay Nah ini yang ditunggu-tunggu kan Kapan Portugal kalah Kapan bisa lihat wajah Ronaldo yang sedih Aneh kali ya banyak banget ini haters dari Ronaldo teman-teman Saya bingung juga Kenapa sih pada benci Ronaldo Padahal dia kan mengatakan apa yang menurut dia benar ya Dan sebetulnya tidak Semuanya yang dia katakan di interview itu salah Ada juga benarnya Dan ketika justru kontrak dia di terminate oleh manajemen Manchester United Terlihat kan penampilannya makin menggila Bahkan ketika di pertandingan dini hari tadi Dia mencuci muka Langsung dikulmunin oleh awak media kan Nah ini dialah Pemain yang selalu menjadi pusat perhatian Dan juga inspirator bagi rekan-rekannya Apakah itu di level klub Atau juga di level tim nasional Garnacho saja Salah satu pemain muda Di Manchester United Yang merupakan pemain asal Argentina Yang seharusnya dia mengidolai Messi Tapi dia mengidolai siapa? Cristiano Ronaldo Bahkan dia melakukan selebrasi Seperti Cristiano Ronaldo Terus apa kurangnya dari Cristiano Ronaldo? Saya benar-benar gak paham Gak masuk akal Jika banyak yang membenci dia Pertandingan pertama Dia mencetak gol dari penalti Banyak yang mengatakan penaldo Ya kenapa? Emangnya Gampang cetak gol dari penalti Begitu banyak pemain yang gagal penalti Di piala dunia ini Lewandowski salah satu pemain tersebut Ya kan? Jadi gak gampang ini Bagi Ronaldo secara mental untuk main di piala dunia ini Tapi terlihat mental dia itu sekuat baja Gak terpengaruh sama sekali Dengan kejadian-kejadian di luar lapangan Atau juga dengan orang-orang yang membenci dia Gak berpengaruh sama sekali ke dia Dan kita lihat peran dia luar biasa Di pertandingan dini hari tadi Kalau gak ada dia Saya gak yakin Portugal bisa menang Apalagi itu di proses gol pertama Kalau gak ada Ronaldo Gak mungkin itu gol dari Bruno Gak mungkin Karena adanya Ronaldo itu yang mengganggu fokus Dari penjaga gaung Uruguay Roche Dia agak sedikit kaget itu Melihat ada Ronaldo yang coba untuk melakukan sundulan Dan kalau saya lihat sih sebetulnya kena Ronaldo Ya mungkin cuma kena rambutnya ya Jadi memang gol itu dikasih ke Bruno Memang secara permainan juga Portugal gak bermain rapi Bahkan mereka terus digempur oleh para pemain Uruguay Karena para pemain Uruguay main dengan garis pertahanan tinggi Gak seperti Ghana yang nunggu di tengah dan belakang Dan Uruguay juga menciptakan banyak peluang Salah satu yang terbaik itu di babak pertama kan dari Bentakur Tapi setelah itu juga mereka kesulitan Mengatasi counter dari para pemain Portugal Dan itulah yang diinginkan oleh para pemain Portugal Agar para pemain Uruguay itu keluar Lebih menyerang Yang mereka lakukan di babak kedua kan Dan ternyata counter-counter dari Portugal ini Bisa membuka pertahanan dari Uruguay Sebelum akhirnya mereka mencetak gol dari Bruno yang memberikan umpan itu kan Crossing yang sebetulnya tertuju ke Ronaldo Dan akhirnya dia bisa mencetak gol Padahal ya seperti yang tadi saya katakan Saya lihatnya sih kena Ronaldo ya Tapi FIFA memberikan gol itu ke Bruno ya Tapi gak ada masalah juga kan bagi Ronaldo Yang penting kan timnasnya kan menang kan Nah jadi terlihatlah sosok Ronaldo ini sangat penting Ketika dia masuk ke dalam kotak penalti itu Langsung pemain pasti panik Nah penjaga gawang dari Uruguay ini juga panik Roche Sehingga Bruno bisa mencetak gol tersebut Ya dan Bruno juga sudah mengakui bahwa Itu adalah crossing bagi Ronaldo Ya sudah gol ya bagus juga ya kan Dan memang Uruguay kembali mendapatkan peluang tuh Ada pemain pengganti Maxi Rodriguez Juga hampir mencetak gol Ya sangat disayangkan ini kan Cavani dan juga Suarez ini Yang gak berkutik padahal mereka dua pemain berpengalaman Karena mereka juga berhadapan dengan salah satu pemain berpengalaman lainnya di Portugal Pepe pengawalnya dari Ronaldo Ini kan luar biasa Pepe usianya 39 tahun Strong di belakang Gak ada kesalahan yang dia lakukan Dan dia kita tahu sebelumnya juga bermain satu klub dengan Ronaldo ya di Real Madrid Dia salah satu pemain senior di Piala Dunia ini Selain Thiago Silva di Brazil Kemudian ada juga pemain di Timnas Kanada tuh Hutchinson kalau gak salah namanya Dan pemain Kanada ini sebelumnya bermain juga di Piala Dunia 86 ya ketika Kanada saat itu lolos Jadi sebagai pemain senior di lini pertahanan Dia memberikan kenyamanan Maka itu Ruben Dias juga sama sekali gak kewalahan Walaupun ini secara pressure Uruguay bagus banget Uruguay mendapatkan banyak peluang Dan juga pas pada pertandingan ini Ya form dari penjaga gawang Portugal Costa lagi bagus-bagusnya kan Gak seperti longana kemarin Banyak save yang dia lakukan Dan akhirnya ya Bruno kembali bisa mencetak gol dari penalti Karena ada pemain Uruguay yang kena handsball ya Itu si Jose Jimenez Dan lihatlah eksekusi dari Bruno Seperti biasa ciri khasnya kan Untuk bisa mencetak gol Dan setelah itu juga Portugal mendapatkan peluang kan Dari Bruno lagi seharusnya dia sudah bisa mencetak hat-trick Disave oleh Roche dan kemudian juga tendangan dia terkena tiang Nah apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan antara Portugal dan Uruguay Artinya ketika sebuah tim sudah keluar menyerang total Mereka juga harus berhati-hati ketika bertahan mereka Juga harus bisa melakukan transisi negatif yang cepat Saya melihat para pemain Uruguay berkali-kali Terlambat melakukan transisi negatif yang cepat Sehingga para pemain Portugal bisa memporak-porandakan pertahanan mereka Walaupun Portugal itu lebih banyak menciptakan peluang Setelah mereka mencetak gol pertama Ya karena memang Uruguay keluar menyerang all out Ya tapi mereka juga harus perhatikan pertahanan mereka Ya jadi kemenangan yang bagus Baik bagi Brazil dan juga bagi Portugal Apalagi bagi Brazil tanpa Neymar masih bisa menang Tapi Neymar masih harus main bagi Brazil teman-teman Jika mereka ingin menjadi juara Dan kemenangan yang penting bagi Portugal Tentu ini akan meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain mereka Tapi Ronaldo performance-nya luar biasa Apalagi yang dia memberikan passing tuh di menit ketiga tuh Pake bahunya ke Karwa Halo Wow luar biasa itu Emangnya gampang Coba kalian aja kasih pas seperti itu Mungkin udah main ceret duluan kalian Oke kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya di Piala Dunia kali ini Tetap semangat kita nonton pertandingan-pertandingan Piala Dunia No hate, no politics, only football Salam sepak bola Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih.